Anda kembali di Redaksi Siang, jika Anda berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur, Anda bisa belajar mengolah sekaligus menikmati susu kambing etawa yang diproduksi oleh warga desa Gombengsari. Kita ikuti perjalanan korespondensi CNN Indonesia, Gita Goinda. Welcome to the Sunrise of Java. Kali ini saya sedang berada di tempat yang lagi ngehits di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat di mana kita bisa melihat keindahan alam Banyuwangi dari ketinggian. Selain itu, kita bisa bersessir ya dan tentunya jangan lupa upload foto di media sosial Anda. Puncak Asmoro yang terletak di desa Gombengsari ini menjadi salah satu tempat wisata baru di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk Anda yang suka fotografi atau bersuap foto, Puncak Asmoro wajib Anda kunjungi. Setelah menikmati keindahan Banyuwangi dari ketinggian, saya mengunjungi desa Gombengsari. Kali ini saya sedang berkebun dengan Mas Mahdar untuk berburu tanaman klarisidia. Bukan untuk dimasak, tapi untuk dikasihkan ke siapa, Mas? Eta. Si Eta. Siapa Eta itu? Eta dari India. Pengen tahu, penasaran? Ayo ikut kami. Jika tadi saya bilang mau diberikan si Eta, ternyata di desa Gombengsari ini terdapat puluhan Eta. Nah, penasaran kan siapa Eta? Nah, kalau tadi saya bilang si Eta dari India, siapa dia? Nah, ini dia, Eta dari India. Ini adalah kambing Etawa. Dimana dia itu ternyata tidak mau untuk makan rumput biasa. Jadi maunya tanaman yang seperti ini. Sekarang kita kasih makan. Kambing Etawa merupakan kambing hasil perkawinan silang antara kambing Jamnapari dari India dengan kambing lokal Indonesia. Kambing Etawa memiliki postur yang lebih besar dan telinga yang lebih panjang. Tinggi kambing jantan bisa mencapai 100 cm, sedangkan betina 85 cm. Kambing Etawa banyak dimanfaatkan susunya. Untuk perawatan, kambing Etawa mandi dua kali dalam seminggu. Mandinya harus pakai sabun biar wangi dan rambutnya terawat. Saya penasaran nih untuk belajar memerah susu si Eta. Sebelum memerah, yang harus dilakukan adalah membersihkan puting susu kambing. Nah, tadi setelah dibersihin ya puting susunya, sekarang kita mau langsung merah susunya. Ini kalau yang satu ini ada namanya nggak Mas Madar? Ada. Namanya siapa? Si Katie. Si Katie, oke. Hai si Katie. Pemerah susu harus menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan susu. Saya harus banyak belajar nih, karena belum pernah memerah susu kambing. Telunjuk sama jempol. Telunjuk sama jempol? Ini untuk mengunci. Untuk mengunci? Iya. Oke. Sisa yang tiga ini untuk memerah. Oke, jadi seperti ini ya? Iya. Oke, dan ini harus kuat juga? Kuat juga. Sampai kenceng. Sampai kenceng? Iya. Di putingnya si Katie. Kambing yang hendak diperah harus ditenangkan terlebih dahulu. Saya cukup kaget ketika si Katie kambing Eta wa ini terus berjalan di dalam kandang dan susah dikendalikan ketika hendak diperah susunya. Cara untuk menenangkannya adalah dengan mengelus punuk dan punggung belakang. Setelah kambing tenang, kita bisa perah susunya. Saya melihat terlebih dahulu, Mas Mahdar yang tampaknya cukup mudah memerah susu. Tapi dalam prakteknya, tidak semudah itu. Jari telunjuk dan jempol harus benar-benar kuat untuk memegang puting susu kambing. Jika kurang kuat, maka susu tidak bisa keluar. Tekanan tiga jari yang lain harus kencang untuk menekan susu keluar. Akhirnya, setelah saya berusaha belajar bagaimana cara merah susu kambing Eta wa, ini dia hasilnya. Siap untuk diminum. Cobain langsung, Mas, ya. Iya. Oke. Rawatan kambing, makanan, dan kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap susu yang dihasilkan. Selain itu, teknik memerah juga sangat penting untuk menghasilkan susu tanpa bau kambing. Selain itu, kalau dari rasanya, ini emang ada rasa-rasa di gurih juga gitu ya? Gurih, iya. Gurih dan emang bau kambingnya itu gede-gede. Selain memproduksi susu segar, warga Gobeng Sari juga mengolah susu kambing menjadi cacanan. Salah satunya, dodol susu kambing Eta wa. Cara membuatnya cukup mudah. Siapkan mentega, garam, gula, jeli, dan perasa. Lalu susu kambing Eta wa direbus hingga mengental. Campurkan semua bahan, aduk, dan diamkan hingga dingin. Dan dodol susu kambing Eta wa siap untuk disantap. Jadi emang rasa bau kambing ini emang udah gak ada. Dan ini tadi sudah dicampur ya dengan rasa jeruk dan juga coklat. Jadi emang rasanya percampuran antara buah dan juga susu gitu. Kambing Eta wa mulai diternakan oleh warga sejak 2004. Kini sekitar 95 persen warga Gobeng Sari Banyuwangi beternak kambing peranakan Eta wa. Susu kambing produksi warga desa ini sudah dikirim ke Bali dan berbagai wilayah di Jawa Timur. Hal ini tentunya membantu meningkatkan pendapatan warga desa. Gita Gowinda, Miki Beresia, Banyuwangi, Jawa Timur.